Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube kami, pada video kali ini kita akan menghadirkan sebuah kisah inspiratif tentang seorang muwalaf istri Yusuf Hamka yang sempat menjalani rumah tangga beda agama mari kita simak perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan, keberanian, dan keajaiban kisah muwalaf istri Yusuf Hamka, sempat jalani rumah tangga beda agama inilah kisah muwalaf istri Yusuf Hamka, Lena Burhanuddin pendamping hidup pengusaha terkenal tersebut kini resmi menjadi seorang muslimah Lena Burhanuddin merupakan istri dari salah satu perusahaan terkaya di Indonesia Yusuf Hamka ia merupakan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol bernama PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP, TBK selain pengusaha tol, Yusuf Hamka juga mendirikan warung nasi kuning untuk kaum duafa ini salah satu aksi sosialnya yang sangat bermanfaat bagi banyak orang sang suami berperan sebagai pemilik perusahaan sedangkan Lena Burhanuddin menjabat sebagai komisaris independen PT Citra CMN PTBK Yusuf Hamka resmi memeluk Islam sejak 1981 ketika usianya masih 23 tahun saat itu hanya Yusuf Hamka yang menjadi muslim diantara istri dan anak-anaknya namun, Lena Burhanuddin terus mendampingi Yusuf Hamka dalam beribadah seperti membangunkan sang suami untuk makan sahur saat puasa Ramadan Yusuf Hamka harus rela berbeda agama dengan keluarganya saat menikah dan memiliki anak istri serta anak-anaknya kala itu masih non-muslim meski begitu, Yusuf Hamka tetap mengizinkan istrinya merayakan Natal di rumah satunya ia bahkan memberi saran untuk turut mengundang teman-teman sang istri keluarga ini memiliki toleransi yang tinggi tetap mendukung kepercayaan masing-masing Yusuf Hamka tidak pernah memaksa keluarganya mengikuti kepercayaan dirinya seiring berjalannya waktu satu persatu keluarganya memilih menjadi muwalaf termasuk sang istri Lena Burhanuddin yang mendapat hidayah untuk memeluk Islam hikmah dari kisah muwalaf istri Yusuf Hamka sempat jalani rumah tangga beda agama adalah tentang pentingnya toleransi pengertian, dan komitmen dalam menjalani hubungan yang berbeda agama kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan agama meskipun mereka memiliki perbedaan keyakinan namun istri Yusuf Hamka tetap memilih untuk membangun rumah tangga dengan penuh cinta dan pengertian ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai perbedaan dan memahami bahwa agama bukanlah penghalang dalam mencintai dan menjalin hubungan yang harmonis selain itu kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan keteguhan dalam menghadapi tantangan istri Yusuf Hamka telah menunjukkan keteguhan imannya dalam menghadapi perbedaan agama dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar kesetiaan dan komitmen yang kuat dalam menjaga hubungan dan keluarga adalah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu berusaha memahami dan menghormati pasangan kita dalam hubungan yang berbeda agama penting untuk saling menghormati keyakinan masing-masing dan mencari kesamaan dalam nilai-nilai yang dijunjung tinggi kesabaran pengertian dan komunikasi yang baik adalah kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dari kisah ini kita dapat belajar untuk tidak menyerah dan terus berjuang dalam menjaga hubungan yang berbeda agama kesetiaan pengertian dan komitmen yang kuat dapat mengatasi segala rintangan dan membangun hubungan yang harmonis hikmah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mencintai dengan lapang dada menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang didasarkan pada cinta dan pengertian terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini kisah inspiratif seorang muwalaf istri Yusuf Hamka ini mengajarkan kita tentang pentingnya cinta, pengertian, dan komitmen dalam menjalani hubungan yang berbeda agama semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman dan kekuatan cinta sejati jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum